Kencan paling gemesin si cantik Luna Maya dengan Maksim itu rumor apa beneran sih? Luna Maya dikabarkan telah kompakan dengan Maksim secara mengupdate foto baru di Jijaring Sosial. Hubungan paling hits dan gemesin di masa ini antara si cantik Luna Maya dan si ganteng Maksim banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Termasuk postingan dari dua situs media sosial yang diduga baru-baru ini kayaknya udah kumpahkan satu sama lainnya. Karena dilihat dari waktu postingannya, perbedaan waktunya tidak terlalu jauh. Kisah cinta selebriti adalah salah satu hal yang paling menarik dan selalu menjadi bahan perbincangan ghibah se-Indonesia. Hal ini juga menjadi kehebohan nasional ketika si cantik dan menawan Luna Maya sepertinya sedang kumpahkan posting baju dengan nada yang serasi. Dan beberapa bulan terakhir ini, emang santer diberitakan bahwa Luna menjadi hubungan spesial dengan aktor muda berbakat dan tempan Maksim. Sejak beberapa waktu, kisah romantis Luna Maya dan Maksim dirana WKW Kalen menjadi konsumsi yang bikin gemes netizen. Baik Luna maupun Maksim semakin terbuka soal hubungan mereka di depan publik. Meski belum ada yang officially mengupdate foto kegemesan mereka di media sosialnya, ya namun video Luna dan Maksim udah banyak bertebaran aja. Bahkan dalam salah satu postingan terakhir Luna di Instagram pribadinya, apapun yang diupdate menjadi gunjingan warga net dan selalu disangkut bautkan dengan update-an postingannya Maksim. Meskipun bisa dilihat bahwa unggahan Luna di atas adalah tentang dirinya sendiri, slide berikut yang menampilkan foto bersama rekan artis lainnya yaitu Putri Marino, keduanya bisa hadir di ajang brand kelas dunia di Bali, Pulau Dewata. Ternyata sebelum Luna update, eh Maksim lebih dulu memposting foto yang juga berkolaborasi dengan brand kelas dunia itu. Ya otomatis pembaruan postingan Luna dan Maksim hanya berjarak sekitar 15 menit. Melihat dan memaknai hal-hal di atas, Sontak para netizen, warga online langsung heboh bukan main. Mereka menunggah kuat Luna dan Maksim yang mengatur waktu update foto mereka, meski dalam waktu yang berbeda, layaknya kompakan saja. Seorang netter, berkata, Kompaknya, pertama imam dulu yang posting baru diikuti makmum menyusul pasang foto sambil promosi di feed. Bisa yuk spil dikit kegemesan kalian? Dilanjut komen netter lainnya. Mbak Luna promoin Bulgari produk dari negeri Itali dan Maksim promoin produk Dior dari negara asalnya Perancis. Dua bucin yang sangat produktif. Saud lainnya, Bang Kosim posting acara Dior, Moon posting acara Bulgari. Markanet lainnya bilang, Baru buka IG, Beranda paling atas Bobang Kosim, Terus scroll, Nah yang kedua postingan ini, Jodoh kah? Ya Tuhan, Termiang terus, Semoga disegerakan ya Allah, Bahagia selalu Kak Luna Maya, Selorok lainnya. Loh, 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 Nampakannya barengan nih postingannya sama Maksim. Sebelum muncul ini, Maksim post juga. Imbuh netter yang lain lagi. Waduh, Kita heboh juga gak ya, Soalnya keromantisan mereka ini, Makin hari makin umuh banget. Semoga berjodoh hingga ke jenjang lebih serius ya, Luna Maksim. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.